Pukulan Naga Sakti Jilid 5. TNKHI segera merasakan pergolakan emosi yang luar biasa sekali dengan sorot metu yang tajam dia awasi Hwasyu itu lekat-lekat, sebab dia tahu orang ini adalah salah satu di antaranya ayahnya dan Chiu Chuggyok. Makin bercerita, Weng Oh Siansu semakin lancar lagi sambungnya lebih jauh, secara terbuka mereka saling mewariskan ilmu pedang dan simhoat tenaga dalamnya kepada yang lain, ternyata akibat dari perbuatan tersebut, mereka saling menaruh hormat kepada yang lainnya, tapi siapakah lebih lemah, ingatan tersebut belum pernah hilang dari benak mereka. Maka pada 20 tahun berselang, mereka berjanji untuk melakukan pertandingan selama 7 hari 7 malam di dalam sebuah hutan yang jauh dari keramaian manusia, dalam pertarungan selama 7 hari 7 malam itu, ternyata terbukti bahwa kekuatan. Mereka adalah seimbang dan sukar diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, dalam benak TNKHI segera terlintas satu bayangan, dalam sebuah hutan yang terpencil, dua orang kerabat yang masih muda melangsungkan pertarungan selama 7 hari 7 malam dalam keadaan letih, mereka masih bertarung terus dengan serunya. Tak tahan lagi dia segera menghela nafas panjang, katanya, padahal apa perlunya berbuat begini Wong Oh Sian Sum mendesah sedih. Aaai, betul seandainya pada waktu itu kami bisa mempunyai perasaan seperti Siow Si Chu sekarang, tak akan terjadi peristiwa yang amat tragis itu TNKHI segera merasakan hatinya bergetar keras, apalagi bila teringat dengan pesan terakhir dari kakeknya, bisa diduga akhir dari pertarungan itu sudah pasti adalah suatu akhir yang amat tragis, kemungkinan besar yang menjadi korban adalah ayahnya sendiri. Meski kejadian ini sudah berlangsung pada belasan tahun berselang, tapi dalam perasaannya seakan-akan kejadian itu berlangsung di depan mata, tanpa terasa lagi dengan perasaan tegang, serunya, oh 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 oh, akhirnya apakah mereka berhasil menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Wong Oh Sian Su tertawa getir? Betul, akhirnya salah seorang di antaranya berhasil menang setengah jurus, sedangkan yang lain di kalahkan setengah jurus, TNKHI sangat berharap kalau yang kalah bukan ayahnya, buru-buru ia bertanya, siapa yang di kalahkan setengah jurus? Weng Oh Sian Su segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak, tapi gelak tertawa itu membawa nada sedih yang luar biasa, lama, lama sekali dia baru berkata, Sio Cheng menyebut diriku sebagai Wong Oh, lupa diri sendiri, bahkan tentang aku sendiri pun sudah lupa, mana mungkin aku masih ingat siapa yang menang dan siapa yang kalah seluruh wajah TNKHI telah dibasahi oleh air mata, dengan suara rendah katanya, apakah cerita tersebut berakhir sampai di sini saja? Akhirnya orang yang kena di kalahkan itu berhubung merasa malu terhadap perguruannya, lagi pula pikirannya tak bisa terbuka, dengan membawa malu dia menggorok leher sendiri bunuh diri, sedangkan yang lain lagi karena sedih kehilangan teman akrabnya. Segera mencukur kepalanya menjadi Hwasyo mendengar sampai di situ, TNKHI segera merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, hampir saja dia tak sanggup untuk berdiri tegak lagi, sambil memegang ujung jubah dari pendeta itu serunya, Siapakah kau orang tua yang sebenarnya dia masih berharap orang yang bunuh diri itu bukan ayahnya, maka dia telah mengubah panggilannya dari Siansu menjadi kau orang tua setitik cahaya aneh memancar keluar dari balik matu Wang Oh Siansu, dengan suara tegas, sahutnya, Siao Cheng adalah Wang Oh TNKHI merasakan sekujur badannya gemetar keras, dengan cepat dia menarik kembali tenaga yang mencengkeram di atas jubah Wang Oh Siansu tersebut. Kemudian sambil memegangi kepalanya sendiri dia merasa murung sekali. Dia berusaha untuk menyakini bahwa Wang Oh Siansu yang berada di hadapannya adalah ayahnya sendiri, tapi bagaimanapun, Dia mencoba untuk membayangkan ternyata sama sekali tidak menemukan setitik alasan pun sebagai tempat berpijak. Terutama sekali wajahnya yang kurus dan sayu itu, padahal kekatnya sama sekali tidak cocok dengan gelarnya sebagai seorang lelaki yang sangat tampan. Padahal dari mana dia bisa tahu kalau kesayuan wajah Wang Oh Siansu itu adalah akibat dari usahanya untuk mengobati luka yang dideritanya, Karena terlalu banyak mengorbankan tenaga dalamnya maka begitulah jadinya. Menyusul kemudian dia pun mencoba untuk membayangkan Wang Oh Siansu sebagai ginsan kiam kek Chiu Chugyok. Pertama, ia mengetahui pahwi Tiau Yang Tai Hoat yang dimilikinya berasal dari seorang temannya dari Tian Leong Pei, Maka itu berarti dia bukanlah ayahnya sendiri, kalau dia bukan ayahnya itu berarti orang itu adalah Chiu Chugyok. Kedua, di dalam berbincang-bincang sikapnya selalu ragu dan risau, jelas inilah penampilan dari semacam kejiwaan karena menyesal kepada keturunan rekannya yang telah tiada. Ketiga, dia hendak mewariskan ilmu Sim Hoat tenaga dalam Pek Kwi Tiau Yang Tai Hoat serta Tian Leong Tiam Hoat kepadanya, Sudah pasti hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban perasaannya yang terlampau menyiksa. Atas ketiga hal tersebut di atas, Tieng Kha Ilantas memutuskan kalau Wong Oh Sian Su sudah pasti bukan ayahnya, Melainkan seorang dari buling Xiang Giok yaitu Ginsan Kiam Kek Chiu Chugyok. Perasaannya saat itu kalut sekali, pendeta yang berada di hadapannya sekarang pernah menjadi sahabat karip payahnya, dan kini adalah cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwanya, tapi ayahnya justru mati di tangannya, sehingga boleh dibilang dia adalah musuh besar pembunuh ayahnya. Berpikir demikian, hampir saja dia tak sanggup mempertahankan diri, perasaannya betul-betul menjadi amat kalut. Untung saja, pemuda ini sudah kenyang belajar ilmu sastrawan dan berjiwa amat besar, setelah dipikirkan lebih seksama lagi, dia merasa Ginsan Kiam Kek Chiu Chugyok sebetulnya juga tidak berdosa, malah musibah yang dialaminya hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami ayahnya. Andai kata kedudukan kedua orang itu berbalikan, apakah dia bisa menuduh ayahnya telah melakukan suatu kesalahan? Sedang arwah ayahnya dialam bakat, tentu tidak mengijankan pula dirinya untuk bersikap demikian. Begitu pendapat tersebut melintas dalam benaknya, dia segera merasakan dadanya menjadi lapang, rasa sedih menjadi hilang dan kobaran api dendam yang memancar dari balik matanya banyak yang luntur. Selama ini Wang Oh Sian Su mengawasi terus perubahan wajah TNKHI dengan perasaan berat, ketika dilihatnya mimik muka anak muda itu berubah menjadi tenang kembali, diam-diam ia baru menghembuskan napas lega, diam-diam pujinya, nak, kau berjiwa besar dan pandai menimbang berat ringannya persoalan, kau lebih hebat daripada ayahmu dulu pelan-pelan TNKHI mendongakan kepalanya, dengan sorot metu yang tajam tapi tulus, ia menatap wajah Wang Oh Sian Su, kemudian ujarnya pelan, Sian Su, Bo Ampua telah tahu siapakah dirimu, meski ayahku telah kalah setengah jurus sehingga bunuh diri, Bo Ampua tak berani membuat keonaran atas dasar kejadian itu apalagi membalas dendam. Tapi kekalahan setengah jurus itu akan ku renggut kembali di suatu saat. Sekarang ilmu silat yang Bo Ampua miliki belum jadi, sulit bagiku untuk bertanding denganmu, maka berilah waktu selama dua tahun, sampai waktunya Bo Ampua pasti akan minta petunjukmu lagi di sini. Sebenarnya Wang Oh Sio sedang bergirang hati karena kebesaran jiwa pemuda itu tapi keningnya segera berkerut setelah mendengar perkataan dari TNKHI itu, diam-diam ia menghela nafas dan berpikir, nak, mengapa dalam hal ini pun pikiranmu tak bisa dibuka tapi di luaran ia tetap menjawab, baik, dua tahun kemudian Xiao Cheng pasti akan menunggu kedatanganmu di sini setelah berhenti sebentar, terusnya. Sekarang sudah seharusnya Xiao Cheng mewariskan ilmu Simhoat Pekhui Tiaoyang dan Tianliong Tiamhoat dari partai Tianliong Pei itu kepada Xiao Shichu, tadi sebenarnya terlintas dalam benak TNKHI untuk meminta petunjuk kepada Wang Oh Sian Su tentang bagaimana caranya membebaskan pengaruh totokan dari Jit Set Chi, tapi sekarang bukan saja ingatan tersebut sudah dilupakan, bahkan ingatan untuk minta belajar ilmu sakti Tianliong Pei pun diurungkan, bahkan ia semakin bertekad untuk tidak pulang ke Huai Im untuk sementara waktu. Sebab dia hendak menemukan kembali kitab Tianliong Pit Kip yang telah hilang bersama lenyapnya kakeknya itu, lalu dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menegakkan kembali nama besar Tianliong Pei serta membalaskan sakit hati dari ayahnya. Ia pun bertekad untuk menampik maksud baik dari Wang Oh Sian Su tersebut, maka dengan sopan dia berkata, Budi kebaikan Sian Su pasti akan kubalas, Bo Am Pu ingin mohon diri lebih dahulu setelah menjura, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari sana. Tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, berarti penawaran itu telah ditampik, Wang Oh Sian Su segera tertawa paksa katanya. Siau Sian Su amat gagah dan perkasa, di kemudian hari pasti akan berhasil dengan sukses, cuma contoh di depan mati sudah jelas, aku harap si Cu suka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum mengambil keputusan, TNKHI merasakan hatinya bergetar keras, dia berhenti seraya berpaling, serunya, Bo Am Pu menerima nasihat itu dalam waktu singkat, dia sudah berada hampir satu kaki jauhnya dari tempat semula. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berwarna perak muncul dari belakang sebuah batu, kemudian dengan cepat menghadang jalan pergi TNKHI. TNKHI sendiri hanya merasakan ada selapis kabut putih melayang di depan matanya, tanpa terasa dia mundur selangkah ketika mendongakan kembali kepalanya, dia menjadi terbelalak dengan wajah berubah menjadi merah. Ternyata orang yang menghadang jalan perginya itu adalah seorang gadis muda yang cantik jelita, rambutnya yang panjang terurai sebahu, bajunya perak berkibar terhembus angin, kecantikannya ibarat bida dari iang baru turun dari kahyangan. T. Siaw hiap terdengar gadis itu berseru sambil berkerut kening, harap tunggu sebentar, Siaw li ingin mengucapkan beberapa patah kata kepadamu. kemudian sambil melintas dari samping TNKHI, dia menyelingap ke hadapan Wang Oh Siansu dan menubruk ke dalam pelukannya. Oh oh ayah pekeknya sedih, sungguh rindu anakmu ting-ting dengan cepat. Wang Oh Siansu mendorong gadis itu sambil berseru dengan gugup. Nona, jangan salah melihat orang, Pincheng adalah Wang Oh, sama sekali tidak kenal dengan munoan berbaju perak itu agak tertegun, kemudian sambil menubruk kembali ke pelukan pendeta itu, serunya, Oh oh ayah, semua percakapanmu dengan T. Siaw hiap telah ku dengar, apakah kau benar-benar sudah lupa dengan putrimu sendiri ting-ting? tanda tanya oleh karena suatu alasan, Wang Oh Siansu tidak mau mengakui asal-usulnya dengan TNKHI, sedang terhadap gadis yang bernama Ting-ting ini pun dia merasa amat rikuh, sebab dia sudah tahu putri siapakah dia, padahal berbicara dari situasi yang sedang dihadapinya itu, mustahil baginya untuk menyangkal. Maka dengan perasaan apa boleh buat, pendeta itu cuma manggut-manggut belaka. Melihat itu, Ciu Ting-ting segera berseru, ibu telah memberitahukan segala sesuatunya kepada Ting-ji, ketika kau orang tua meninggalkan rumah, Ting-ji baru dilahirkan dua bulan, tentu saja kau orang tua tak akan kenal dengan Ting-ji. Tapi sekarang Ting-ji telah berhasil mempelajari ilmu pedang liu soat kiam hoat milik kau orang tua, bila Ting-ji sudah memainkan ilmu pedang tersebut, kau orang tua pasti akan yakin jika Ting-ji bukan cuma mengaku-ngaku saja tanda seru dalam keadaan begini. Ternyata Ciu Ting-ting masih bisa berpikir secermat itu, dari sini dapat diketahui bahwa dia memang seorang gadis yang luar biasa. Begitulah, seusai berkata dia lantas meloloskan pedangnya, setelah memberi hormat kepada pendeta itu, dia pun mainkan ilmu pedang liu soat kiam hoat itu satu jurus demi satu jurus. Selapis cahaya keperak-perakan dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya yang langsing itu. Hawa pedang meneru-deru, angin tajam menyapu keempat penjuru. TNKHI dipaksa tak kuat berdiri tegak sehingga tanpa terasa diamundur beberapa langkah. Sepasang matu Wang Oh Sian Su berkedip-kedip seakan-akan dari tubuh Ciu Ting-ting, ia terbayang kembali bayangan tubuh dari sobatnya yang telah tiada itu, sambil menghela nafas dia lantas bergumam, terpaksa aku harus bersikap demikian dengan cepat, ia mengambil suatu keputusan aneh. Ketika menyelesaikan ke-81 jurus ilmu pedang liu soat kiam hoat itu, paras muka Ciu Ting-ting masih tetap tenang, napasnya tidak memburu, mukanya tidak merah, seakan-akan ia tak pernah melakukan sesuatu apapun. Wang Oh Sian Su tidak menyangkal, juga tidak mengakui, dia hanya tersenyum dengan mulut membungkam. Tapi justru melihat senyuman tersebut, perasaan Ciu Ting-ting menjadi sangat lega, dengan cepat dia membaringkan diri dalam pelukan pendeta itu. Dengan lemah lembut, Wang Oh Sian Su membelai rambutnya yang lembut, kemudian katanya sambil tertawa, Pin Cheng Wang Oh, panggilah aku dengan sebutan Wang Oh Sian Su saja baik. Jawab Ciu Ting-ting sambil tersenyum, pendeta memang tak boleh punya anak, kemudian hari aku akan memanggil ayah sebagai Wang Oh Sian Su, TNKHI yang menyaksikan adegan pertemuan ayah dan anak itu, kemudian membayangkan nasib yang menimpa dirinya sendiri, tanpa terasa timbul rasa sedih dalam hatinya, ia merasakan pandangan matanya menjadi kabur dan setetes air mati jatuh berlinang. Padahal mana ia sangka kalau Wang Oh Sian Su sesungguhnya adalah ayahnya sendiri, Ciu Ting-ting yang sekarang sedang mengecap kebahagiaan itulah baru seorang anak yang benar-benar patut dikasihani. Dengan senyuman di kulum Ciu Ting-ting berjalan ke hadapan TNKHI, kemudian setelah memberi hormat katanya, Siaumoi Ciu Ting-ting benar-benar ikut berduka cita atas kematian Mpekti, selain itu juga memohonkan maaf bagi ayahku atas perbuatannya di masa lalu sikapnya supel, ucapannya bersungguh-sungguh dan cukup membuat orang merasa terharu. Cepat-cepat TNKHI menyekai rematu yang membasai wajahnya, kemudian sambil tertawa paksa, sahutnya, ucapan Ciu Lihat terlampau serius, Siaute sama sekali tidak bermaksud untuk membenci ayahmu, sungguh seru Ciu Ting-ting sambil berkenyit alis. Siaute berbicara dengan sejujurnya, kalau begitu kau akan membatalkan juga perjanjianmu untuk bertemu pada dua tahun kemudian sebagai anak sudah seharusnya menjunjung nama baik orang tua, pertemuan dua tahun kemudian tak berani Siaute lupakan, jawab TNKHI tegas. Dengan wajah bersungguh, Ciu Ting-ting segera berseru, Siaute justru ingin minta petunjuk dari T. Siauh Hiap mengenai persoalan ini, TNKHI agak tertegun. Dalam hal apakah Siaute telah berbuat tidak sepantasnya? T. Siauh Hiap, tolong tanya apa yang sebenarnya hendak kau buktikan di dalam pertemuan dua tahun kemudian TNKHI belum pernah berbicara dengan kaum gadis, jangan dikata mukanya sudah memerah sedari tadi, bahkan kekosenannya entah mengapa juga turut lenyap tak berbekas, dia hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa sepotong perkataan pun yang bisa diucapkan. Dengan wajah sedih kembali, Ciu Ting-ting berkata, ayahmu dan ayahku disebut orang bulim siang giok, sesungguhnya hubungan persahabatan mereka sangat karib. Buktinya, akibat dari kematian ayahmu, ternyata ayahku juga telah meninggalkan anak bininya untuk hidup mengasingkan diri sebagai seorang pendeta, dari sini bisa diketahui betapa dalamnya rasa sedih yang mencekam perasaannya, setelah berhenti sebentar, kembali dia berkata, hanya dikarenakan ingin menangnya sendiri, kedua orang tua kita telah menciptakan keadaan yang begini tragis, sedang sekarang Ti Siaw Hiap ingin melanjutkan kembali tragedi itu dengan kejadian lain, Siaw Moi yang bodoh jadi ingin bertanya, sesungguhnya apa maksud dan tujuan Siaw Hiap yang sebenarnya TNKHI merasakan pikiran maupun perasaannya menjadi sangat kalut. Untuk sesaat lamanya ia menjadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab ucapan tersebut. Terdengar Siaw Ting Ting kembali berkata, bila Siaw Hiap bersikeras ingin membuktikan kalau ilmu silat aliran Tian Liong Pei melebih kepandayan ayahku, bagaimana seandainya Siaw Moi mewakili ayahku mengaku kalah? Kalau tidak, aku mohon dengan sangat agar kau bersedia memandang pada hubungan persahabatan kedua orang tua itu untuk menghapuskan masalah tersebut. Sampai di sini saja paras muka TNKHI berubah agak memucat, ia merasa setiap perkataan dari Siaw Ting Ting sangat masuk akal sekali, sehingga pikiran sendiri pun terasa menjadi ikut goyah. Ti Siaw Hiap, apakah kau menganggap ucapan Siaw Moi itu tidak bisa diterima dengan akal sehat? Terdengar Ciu Ting Ting kembali berseru dengan lantang. TNKHI adalah seorang lelaki yang berjiwa besar, bukan saja ia mau tahu keadaan orang juga berani mengakui kesalahannya sendiri. Ia lantas tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 terima kasih banyak nona Ciu atas nasihatmu yang telah membebaskan aku dari kebimbangan, terimalah hormat dari Siaw Teh dengan sungguh-sungguh di alantas menjura dalam-dalam. Menyusul kemudian, dia pun memberi hormat kepada Wang Oh Sian Su sembari berkata, Sian Su dan ayahku adalah sahabat karib bila Bo Am Pu telah bertindak kurang sopan tadi, harap Sian Su pun bersedia untuk memaafkan, Wang Oh Sian Su menjadi girang setengah mati, sebentar dia memandang ke arah Ciu Ting Ting, sebentar kemudian memandang ke arah TNKHI lalu katanya sambil tertawa, Pim Cheng benar-benar merasa banyak berhutang kepada kalian sekali lagi TNKHI memberi hormat. Bo Am Pu ingin mohon diri lebih dulu dengan langkah lebar, dia lantas menuruni bukit. Dengan cepat, Ciu Ting Ting memburu ke depan seraya berseru, Ti Siaw Hiap, kalau memangkah sudah menyadari, mengapa tidak mempelajari Pek Hui Tiaw Yang dan Tian Liong Tiam Hoat lebih dahulu sebelum pergi. TNKHI tidak berbicara apa-apa lagi, tanpa berpaling gak melanjutkan perjalanannya ke depan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Melihat itu, Ciu Ting Ting segera bergumam, aaaai, dia, dia pergi juga sambil mengeraskan hatinya seandainya Ti Siaw Hiap tetap tinggal di sini, Pim Cheng juga tak akan mewariskan apa-apa kepadanya, ujar Wong Oh Sian Su, kepergiannya ini justru merupakan pilihan yang paling tepat, Pim Cheng malah merasa kagum sekali kepadanya dia bakal kemana tanya Ciu Ting Ting dengan perasaan agak khawatir. Bila dugaan Pim Cheng tidak salah, kemungkinan besar dia sedang pergi mencari kitab pusaka Tian Liong Pit Kip perguruannya, sesungguhnya Wong Oh Sian Su memang menaruh rasa sesal terhadap keturunan sahabat karibnya ini, maka ketika dilihatnya gadis itu seperti menaksir putranya, sekulung senyuman riang segera tersungging di ujung bibirnya. Dengan gerakan yang amat cepat Tieng Khi meneluni bukit pisan dan melanjutkan perjalanannya dengan menelusuri sungai Tiang Keng. Sepanjang perjalanan, pelbagai pikiran berkecambuk dalam benaknya, ia merasa bisa jaya atau tidaknya partai Tian Liong Pit Kip tergantung pada berhasil atau tidaknya ia menemukan kembali kitab pusaka Tian Liong Pit Kip tersebut. Sedang satu-satunya kemungkinan untuk berhasil mendapatkan kembali kitab pusaka Tian Liong Pit Kip adalah menuju keluar perbatasan dan mengunjungi Tiang Pek Klojin yang diminta kakeknya untuk menyampaikan pesan terakhirnya itu. Maka dia pun bertekad untuk berangkat keluar perbatasan dan untuk sementara waktu tidak kembali ke kota Wai Im. Pengalaman pahit di perkampungan Kihian San Cheng serta mara bahaya yang dialaminya di bukit Bong Soat Hong, membuat pengetahuan serta pengalamannya semakin bertambah. Sepanjang jalan dia selalu berusaha untuk bertindak hati-hati dan menghindari segala kejadian yang tak diinginkan, benar juga, dengan lancar akhirnya tibalah di adisi Hong Kho. Asal dia sudah melampaui tembok besar mara wilayah tersebut sudah disebut sebagai luar perbatasan. Pada saat yang bersamaan dengan tibanya Tiang Kahi di kota Soe Hong Kho, seorang pendekta dan seorang tosu yang mencurigakan gerak-geriknya bermunculan pula di sekitar pemuda itu sambil diam-diam menguntit perjalanan anak muda tersebut. Tiang Kahi langsung mencari rumah penginapan untuk beristirahat, seusai makan malam dia memanggil pelayan untuk mencari keterangan tentang luar perbatasan serta seseorang yang bernama Tiang Pek Klojin. Ternyata Tiang Pek Klojin mempunyai nama yang amat tersohor di luar perbatasan, hampir setiap orang mengetahui namanya dan setiap orang tahu siapakah dirinya. Mengetahui akan hal itu, Tiang Kahi menjadi tidak khawatir kalau tak sampai bertemu dengan Tiang Pek Klojin, maka saking girangnya semalaman ia hampir tak bisa tidur. Keesokan harinya sebelum Fajar meningsing, ia sudah melangkahkan kakinya di luar perbatasan. Perasaannya waktu itu selain agak terpengaruh emosi, juga merasa agak khawatir. Emosi karena tujuannya hampir sampai dan kabar berita tentang kitab pusaka Tian Leong Pit Kip juga segera akan terungkap. Ia khawatir karena tak tahu manusia macam apakah Tiang Pek Klojin itu? Apakah dia juga seperti orang kenamaan yang pernah dijumpainya dalam perkampungan Ki Hian San Cheng, meski bernama besar tapi sombongnya bukan Kepalang, andai kata memang demikian, itu berarti tipis harapan baginya untuk bisa mendapatkan kembali kitab pusaka Tian Leong Pit Kip tersebut. Begitulah, dengan perasaan yang gundah dan pikiran yang kalut, entah beberapa jauh ia sudah melanjutkan perjalanannya. Mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara yang serak tua, Xiao Hiap memakai jubah baju biru dan menyoren pedang Tian Leong Kim Kiam, apakah kau adalah anak murid Tian Leong Pei? Mendengar teguran itu, Tiang Khi merasa terperanjat, ia tidak segera menjawab melainkan mengamati orang tersebut dengan sinar mati yang tajam. Tampak olehnya orang yang berbicara itu berperawakan tinggi besar, berwajah merah bersinar dan berambut memutih semua, matanya tajam bagai sembilu, jelas merupakan seorang jago silat yang berilmu tinggi. Dengan cepat, Tiang Khi menjawab, Aku adalah ketua Tian Leong Pei Tiang Khi, tolong tanya siapakah nama leti yang mencorong sinar tajam dari balik matu kakek tersebut setelah mendengar perkataan itu, dengan kejut bercampur girang, serunya tertahan, Oh oh oh, rupanya kau adalah Ti Chiang Bun Jin dari partai Tian Leong Pei yang namanya menggetarkan daratan Tiong Goan, aku si orang tua adalah Tem Cito Atiau, Raja Wali Besar Bersayap Tunggal, Ting Tian Yeu. Maaf bila aku bersikap kurang hormat, sikapnya segera berubah menjadi amat serius. Tiang Khi menjadi agak curiga, dia merasa tingkah laku dari Tem Cito Atiau Ting Tian Yeu terlampau berlebih-lebihan, sebab menurut pengalamannya, tak mungkin orang akan bersikap begitu hormat terhadap seorang ketua dari Tian Leong Pei yang sudah dalwarsa. Maka dia pun tidak berbicara apa-apa lagi selain mendengus dingin. Siapa tahu, wajah Tem Cito Atiau Ting Tian Yeu segera menunjukkan sikap yang amat gelisah, buru-buru tanyanya lagi, Tian Bun Jin, persoalan apa yang membuatmu tak senang hati sikapnya tampak malah semakin menaruh hormat lagi, seakan-akan khawatir kalau sikapnya itu kurang hormat. Ting Kai Hiap, apakah kau sedang bermain sandiwara di hadapanku tegas di NKHI dengan wajah dingin? Tem Cito Atiau Ting Tian Yeu adalah seorang anak buah Tian Pek Lo Jin yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Selain itu, dia juga memiliki iman yang tebal. Dengan cepat dia sadar bahwa TNKHI terlalu banyak curiga. Maka sambil menghela napas katanya, semua jago persilatan yang berada di luar perbatasan hampir sebagian besar menaruh hormat kepada partai Anda, puluhan tahun bagaikan sehari, A.A.A.I. Harap si Yau Hiap jangan salah paham, aku sama sekali tidak mempunyai maksud lain. TNKHI menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, kalau didengar dari perkataan Ting Kai Hiap, rupanya kalian sudah mengetahui jelas atas semua musibah yang menimpa partai kami di wilayah Tionggoan. Tangcu kami sangat menaruh perhatian terhadap situasi dalam dunia persilatan, oleh sebab itu seringkali kami mengutus orang untuk mencari tahu situasi dalam dunia persilatan, akulah yang sebenarnya ditugaskan untuk menyambut kedatangan T.C yang bunjin, mencorong sinar aneh dari balik matah, T.NKHI yang terbelalak besar katanya, siapakah Tangcu kalian? Mengapa dia menaruh perhatian khusus kepada ku? Tangcu kami adalah orang yang hendak dikunjungi T.C yang bunjin dalam perjalanan kali ini, dengan cepat T.NKHI berpikir, jangan-jangan T.NKP Klojin sudah mengetahui akan maksud kedatanganku. Maka dia sengaja menggunakan care begini untuk menyumbat dulu mulutku sehingga aku merasa sungkan untuk meminta kembali kitab pusaka Tianlong Pitkip tersebut. HMMM, kali ini aku tak akan mempedulikan soal peraturan dunia persilatan, padahal dia sama sekali tidak memahami peraturan dunia persilatan, apa yang terpikir olehnya sekarang tak lebih hanya suatu reaksi belaka. Setelah termenung sebentar, katanya kemudian, Oha, rupanya T.NKHI adalah orang yang diutus T.NKP Klojin untuk menyambut kedatanganku, sungguh membuat hatiku terharu sekali, Tangcu kami lebih dikenal orang luar perbatasan sebagai H.T.NK, sedangkan sebutan T.NKP Klojin sudah jarang sekali dipergunakan lagi, T.NKP Klojin menerangkan. Terhadap manusia yang bernama H.T.NK ini T.NKHI boleh dibilang tidak begitu mengerti, tapi menggunakan julukan Itek, Budi Luhur, sebagai julukannya sesungguhnya dirasakan sebagai sesuatu takabur, maka dalam hati kecilnya segera timbul perasaan antipatik hingga tanpa banyak berbicara lagi, dia melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar. Si Raja Wali Besar Bersayap Tunggal Ting Tian Yeu juga tidak berkata apa-apa lagi, dengan kencang dia mengikuti di belakangnya. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, perjalanan sudah dilakukan cukup jauh, tapi sepatah katapun mereka tidak berbicara. Mendadak dari kejauhan sana tampak debu membumbung tinggi ke angkasa, menyusul kemudian tampak seekor kuda dilarikan kencang melaju ke arah mereka. Dalam waktu singkat, ia sudah berada di depan T.NKHI berdua, belum lagi kudanya berhenti, sesosok bayangan manusia sudah melompat meninggalkan pelana, kemudian dari tengah udara terdengar seseorang berseru dengan nyaring, pamanting, bocah muda inikah orangnya ternyata yang muncul adalah seorang nona yang berwajah cantik. Tapi binal, wajahnya yang keras menunjukkan bahwa dia seorang gadis yang tidak takut langit tidak takut bumi. Mendengar dirinya dipanggil Siau Cu T.NKHI merasa mendongkol sekali, dengan kening berkerut dia lantas melengos ke arah lain dan enggan bertemu dengannya. Tem Cito At T.N.Tian Yeu membuat muka setan kepada nona itu, lalu menggerakkan tangan memberi kode, setelah itu dengan suara berat sengaja serunya, bocah perempuan, makin lama semakin tak tahu adat, T.Siau Hiap adalah seorang ketua dari suatu partai persilatan, berani betul kau bersikap kurang ajar karena didengarnya nona itu sudah ditegur, T.N.KHI merasa rikuh sendiri, maka buru-buru ia berpaling sambil bersiap-siap hendak menjumpainya. Tampak nona binal itu telah berseru sambil menarik muka, di luar perbatasan, sebutan Siau Cu masih lebih terhormat dan hangat daripada sebutan Tai Hiap. Hei, menurut kau, lebih baik ku sebut dirimu sebagai Siau Hiap atau Siau Cu? Agaknya T.N.KHI tidak menyangka kalau pihak lawan begitu terbuka dan terang-terangan, untuk sesaat dia menjadi gugup sendiri dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Setelah tertegung dengan perasaan apa boleh buat, dia baru berkata, Aku, aku, terserah pada nona sendiri mau menyebut apa kepadaku, ketika dilihatnya T.N.KHI mendapat malu, T.N.C.T.A.T.I.O.T.T.I.O.T.I.T.I.U. segera tertawa terbahak-bahal. T.C. Yang Bunjin, mari kita perkenalkan, sambil menarik nona itu, terusnya, dia adalah cucu kesayangan tangcuk kami, Orang menyebutnya P.Leng Sian Cu Soe B.W.Leng, nona so tidak menunggu T.C.T.A.T.I.O.T.I.O.T.I.T.I.O.T.I.U. memperkenalkan T.N.KHI. Dengan cepat P.Leng Sian Cu Soe B.W.L.eng telah berseru lebih dahulu, kau adalah cucunya K.Tian Gyok Cu T.Y.A.I.A. dari Partai T.N.Liong Pei, anaknya Pamanti dan ketua partai saat ini T.N.KHI.T.S.Yau Hiap. Betul bukan di tengah gelap tertawa merdunya, dia lantas melompat naik ke atas kudanya dan memedalnya kencang-kencang. Paman Ting terdengar ia berseru keras kau tak boleh sampai kurang hormat terhadap tamu, aku akan berangkat duluan dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Tem Cito Atiau Ting Tian Yeu segera menuntun dua ekor kuda yang dibawa oleh si Nona tadi, kemudian sambil menyerahkan seekor kuda berbulu hitam kepada TNKHI, katanya, kuda ini kuda mestika menggiyok T.O.B. milik Tang Cu kami, mari kita lanjutkan perjalanan Siaw Hiap sikapnya terhadap pemuda itu tampak lebih akrab lagi. TNKHI bukanlah seorang yang mengerti soal kuda, dia mengira ucapan dari Tem Cito Atiau Ting Tian Yeu hanya merupakan suatu penampilan bahwa TNKHI amat menaruh hormat kepadanya. Dasar pemuda itu memang sudah menaruh benih curiga, sebelum bersuha sendiri dengan Tiam Pek Lo Jin, dia enggan banyak bicara, maka tanpa banyak basa basi lagi dia melompat naik ke atas kuda menggiyok T.O.B. yang dibilang mestika itu. Benar juga, TNKHI segera merasa bahwa kuda itu dapat bergerak dengan cepat dan enteng sekali, untuk mengimbangi kecepatan lari kudanya itu, ternyata kuda yang ditunggu Hitam Cito Atiau Ting Tian Yeu harus dilarikan sekencang-kencangnya. Setelah ada bukti tersebut, walaupun TNKHI tidak memiliki pengetahuan tentang kuda, dia dapat juga mengetahui kalau kuda itu memang benar-benar bukan kuda sembarangan. Tanpa terasa segera pujinya, sungguh seekor kuda jempolan yang sangat hebat sambil tertawa Raja Wali Besar bersayap tunggal Ting Tian Yeu berkata lagi, Siow Hiap, bila kau ada minat, apa salahnya untuk melarikan kuda itu secepat-cepatnya untuk mencoba sampai di manakah kehebatan kuda mestika ini TNKHI menjadi sangat tertarik, dengan cepat dia menghempit kakinya kencang-kencang dan mencemplak kudanya, diiringi suara ringkikan panjang dengan cepat kudanya membedal ke depan dengan amat cepatnya. Setelah dicoba, ia baru kaget bercampur kagum, serunya di hati. Oh oh oh, ternyata yang dinamakan kuda mestika yang bisa lari seribuli dalam sehari bukan cuma kata-kata bualan di dalam buku bacaan saja, setelah dilarikan sekian waktu, bayangan tubuh Tem Cito At Tiao Ting Tian Yeu yang berada di belakang ternyata sudah lenyap dari pandangan mata. TNKHI segera menarik tali les kudanya dan memperlambat lari kuda itu, maksudnya hendak menunggu kedatangan Tem Cito At Tiao Ting Tian Yeu. Siapa tahu sekalipun sudah ditunggu sekian waktu, yang ditunggu-tunggu belum nampak juga sementara bayangan kota sudah kelihatan di depan sana, maka dia pun melarikan kudanya menelusuri jalan raya kota itu. Waktu itu adalah saat ramai-ramainya orang berlalu lalang dalam kota tadi, entah kenapa secara tiba-tiba suasana menjadi sangat pening, semua orang yang berada di sekeliling tempat itu menunjukkan sikap yang amat menghormat sekali, sementara mereka yang kebetulan berada di tengah jalan segera menyingkir ke samping sambil membungkukan badan memberi hormat. TNKHI mengira dari belakangnya muncul seorang pembesar, buru-buru dia berpaling, tapi di sana tak nampak seorang manusia pun. Dengan perasaan bingung, ia lantas berpikir, mungkinkah mereka menunjukkan sikap menghormat karena aku adalah seorang ketua dari Tianlongpei. Mungkinkah nama Tianlongpei meskipun dicemoh di daratan, tapi masih dihormati oleh orang-orang luar perbatasan ia merasa hal ini mustahil, sehingga tanpa terasa menggelengkan kepalanya berulang kali. Mendadak ia seperti menyadari akan sesuatu, segera berpikir lebih jauh. Aha! Benar, Meh Giok Teo Obe adalah kuda tunggangan Itek Ang. Tampaknya kedudukannya Itek Ang di luar perbatasan selain disanjung dalam dunia persilatan, juga dihormati oleh setiap penduduk, dia tak ingin membonceng ketenaran orang maka buru-buru dia melompat turun dari kuda dan berjalan sambil menuntun kuda tunggangannya itu. Di sebuah jalan raya, sampailah pemuda itu di depan sebuah rumah makan, sementara ia sedang mempertimbangkan apakah akan menunggu kedatangan Temchito Atiau atau tidak, tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkebuat lewat. Tau-tau Sobwe Eleng sudah muncul di depan matanya, dengan serius dia lantas berseru, T. Chiang Bun Jin, silahkan masuk ke dalam untuk beristirahat seorang pemuda baju hijau segera muncul lu untuk menyambut kuda Meh Giok Teo Obe itu. T. N. K. H. I. tak enak untuk menampik, maka dia lantas masuk ke dalam rumah makan itu. Dalam rumah makan tersebut telah disiapkan hidangan yang lezat sekali. T. N. K. H. I. dipersilahkan untuk duduk di kursi utama, sementara Sobwe Eleng menemaninya di samping. Kali ini Sobwe Eleng sangat jarang berbicara, bukan saja sopan santun, sikapnya juga amat menaruh hormat, bagaikan sikap seorang gayang terhadap majikannya. T. N. K. H. I. merasa canggung sekali dalam suasana begini, ia merasa gerak-geriknya menjadi tidak bebas. Untung saja pada saat itulah T. N. K. T. N. Y. berjalan masuk, terdengar ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ah! 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 Hian titli kalau yayamu sampai tahu kalau kau sedang mempermainkan tisyao hiap, jangan salahkan aku jika kau dicaci maki habis-habisan sambil berkata dia lantas berjalan ke samping meja dan duduk di situ. Ha-ah! Dia akan seorang ketua dari suatu perguruan besar, seru sobewe Eleng dengan cepat, kalau aku tidak menaruh hormat kepadanya, apakah ia tidak akan mencertawakan orang persilatan di luar perbatasan yang pasti dibilangnya tak tahu sopan santun? Seraya berkata, dengan sepasang biji matanya yang jeli, dia awasi T. N. K. H. I. lekat-lekat. Menghadapi situasi semacam ini, T. N. K. H. I. menjadi amat rikuh. Katanya kemudian semabil tertawa, entah kesalahan apakah yang telah ku perbuat terhadap Nona? Harap Nona suka memberi petunjuk, lain kali pasti akan ku perhatikan secara baik-baik, sambil mengerdipkan sepasang matanya yang besar, sobewe Eleng segera berkata, kecuali kalau dengan tulus ikhlas kau bersedia dipanggil sebagai siaocu, bocah keparat, oleh ku, kalau tidak, aku akan selalu menganggap kau bagaikan malaikat. Rupanya dia masih dikarenakan rasa dongkolnya di tengah jalan tadi, atau mungkin saja dia memang mempunyai tujuan lain. Tampaknya T. N. K. H. I. benar-benar merasa takut dengan permainan Nona itu, terpaksa katanya sambil tertawa, jika Nona so lebih suka memanggil siaocu kepadaku, panggilah dengan sebutan siaocu sobewe Eleng menjadi girang sekali ketika dilihatnya pemuda itu sudah takluk, katanya sambil tertawa, tidak berani, tidak berani. T. M. C. T. A. T. 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 Y. U. kuatir Nona itu menggoda lebih jauh, buru-buru dia mengambil mangkau dan sumpit seraya berkata, hayolah bersantap dulu. Kita masih harus melanjutkan perjalanan jauh sambil tertawa terbahak-bahak. Sobewe Eleng segera menghadiahkan sepotong babi gemuk kepadanya. Silahkan. Silahkan serunya. Selama hidup T. N. K. H. I. paling tidak doyan babi. Tapi sekarang mau tak mau dia mesti telan babi itu dengan kening berkerut sekalipun. Ia sudah pernah merasakan kelihayaan Nona cilik itu, dia tak berani mencari gara-gara lagi dengannya. Begitulah, sepanjang jalan T. N. K. H. I. harus selalu bersikap hati-hati, apalagi menghadapi Sobewe Eleng yang sering menggodanya. Sepuluh hari perjalanan kemudian, akhirnya sampai juga mereka di tempat tujuan. Benteng keluarga Soe bukan suatu kota yang terlampau besar, tapi kedudukannya di luar perbatasan hampir setaraf dengan kedudukan Butong Pei dan Siaolin Pei di daratan Tionggoan. Sebab disinilah tempat tinggal Etekang, Tiangpek, Lojin, So Sengpak yang merupakan pemimpin umat persilatan di luar perbatasan. Benteng keluarga Soe letaknya di luar kota sebelah barat daya, waktu itu benteng terbuka lebar, beratus orang anggota benteng berbaris rapi di kedua belah sisi jalan. T. N. K. H. I. sekalian dengan melewati sambutan yang meriah langsung menuju ke pintu benteng dan turun dari kuda. Seorang kakek berusia lima puluh tahunan dengan senyuman di kulung segera menyambut kedatangan mereka. Ayah teriak Soe B. W. E. Leng sambil memburu ke depan, aku telah menyambut kedatangan Ti Siaw Hiap tak usah disinggung lagi, kakek itu bukan lain adalah ayah Soe B. W. E. Leng, Naim Si Yusu, sastrawan penggaetawan, Soe Pingguan adanya. Ti N. K. H. I. segera memburu ke depan beberapa langkah, setelah memberi hormat katanya, sikap dari M. Pek sungguh membuat Bo Ampua merasa malu sendiri ternyata di dalam perjalanan sepuluh hari ini, Ti N. K. H. I. telah mendapat tahu kalau Itek Ang Soe Seng Pak adalah sahabat karibnya Keng Tian Giyok Chu selama puluhan tahun, ketika mengetahui dunia perselatan mencemooh partai Tian Liyong Pei yang hancur, Soe Seng Pak merasa mendongkol sekali. Oleh sebab itu, semua kecurigaan yang semula mencekam perasaannya seketika tersapu lenyap. Sementara Naim Si Yusu Tingguan sambil menggandeng tangan Ti N. K. H. I. segera berseru dengan senyuman nikulum, silahkan masuk S. Yau Hiap, ayahku sedang menantikan kedatanganmu dalam ruang dalam sambil berkata dia lantas membalikan badan dan berjalan duluan. Setelah masuk ke dalam ruangan, Ti N. K. H. I. menyaksikan di atas kursi kebesaran duduk seorang kakek berambut putih yang berperawakan tinggi besar dan berwajah keren. Ketika kakek itu menyaksikan kedatangan Ti N. K. H. I., dengan perasaan tergetar keras segera bangkit berdiri. Buru-buru Ti N. K. H. I. maju ke depan sambil memberi hormat. Serunya dengan pelan, Bo Ampu Ti N. K. H. I. menjumpai So Ye A. Y. Adit Tek Angso segera menahan bahu Ti N. K. H. I. dan tidak membiarkannya menyembah. Setelah mempersilahkan duduk dan mengamati wajahnya beberapa saat, tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Katanya, meski Tilo gagah perkasa, sungguh tak nyana pada akhirnya dia telah melakukan juga suatu kesalahan besar. Kakeku telah melakukan kesalahan apa tanya Ti N. K. H. I. dengan perasaan terkejut. It Tek Angso sempak segera tertawa. Maksud loh, bila ia tahu kalau cucunya sehebat ini, maka seharusnya dia tidak merasa putus asa, Ti N. K. H. I. baru memahami maksud kakek tersebut, setelah mendengar perkataan itu buru-buru katanya, Bo Ampu bodoh dan tak becus, tidak pantas mendapat pujian dari kau orang tua, sesungguhnya ketika kakek meninggalkan rumah, Bo Ampu belum dilahirkan, ah-ah-ah, rupanya begitu setelah berhenti sebentar, lanjutnya, jauh-jauh siauh hiap datang kemari, apakah kau ingin menyaksikan masalah kakekmu benar jawab T. N. K. H. I. sambil mengangguk, menurut wasiat kakek, Bo Ampu tidak seharusnya terjun kembali ke dunia persilatan, itulah kesalahan kakekmu, selarik T. Angso sempat. Seandainya waktu itu dia tahu kalau dirinya bakal mempunyai cucu seperti kau, sudah pasti tindakan yang diambilnya akan berbeda. Secara ringkas T. N. K. H. I. lantas menceritakan apa yang dialaminya bersama T. N. Leong Guru Siang, bagaimana dia diangkat menjadi ketua, bagaimana menemukan kitab T. N. Leong Pit Kip telah dibawa kakeknya dan lain-lain. Mendengar cerita tersebut, Itek Angso sempat segera tersenyum, katanya, kalau begitu, selain mencari tahu kabar berita kakekmu, kau juga bermaksud untuk mencari kitab pusaka T. N. Leong Pit Kip yang hilang itu. Tanda tanya benar jawab T. N. K. H. I. berterus terang, Bo Ampua memang datang karena persoalan itu, Mohon So Ye A. Ye Asuka memberi petunjuk kepada diri Bo Ampua. Itek Angso sempat segera menghela nafas panjang, katanya, T. S. Yau Hiap, tahukah kau akan hubungan lohu dengan kakekmu itu, ketika T. N. K. H. I. mendengar Itek Ang berulang kali memanggilnya dengan sebutan S. Yau Hiap lama-kelamaan ia merasa canggung juga, tak tahan segera tukasnya, So Ye A. Ye A, bila kau tidak memandang asing diriku, harap memanggil Bo Ampua dengan sebutan nama saja, Itek Ang segera tertawa tergelak. Ha ah, ha ah, ha ah, ha ah, kalau kau sendiri selalu menyebut diri sebagai Bo Ampua, bagaimana mungkin aku bisa memanggil dirimu dengan sebutan yang lebih rapat T. N. K. H. I. merasa perkataan itu ada benarnya juga, maka dengan wajah memerah buru-buru serunya minta maaf. So Ye A. Ye A, Eng Ji Tau Salah baru saja dia minta maaf, So B. W. L. Eng Tau Tau sudah menyelonong masuk ke dalam ruangan sambil menubruk ke dalam pangkuan kakeknya dia berseru manja. Ye A. Ye A, dia pun selalu menganggap diriku sebagai orang luar Itek Ang segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah, ha ah, ha ah, Buddha Ingusan, kau pandainya cuma menggoda orang, kenapa kau tidak memanggil Eng Koh dulu kepadanya mendengar perkataan itu, T. N. K. H. I. tak ingin kurang hormat lagi, maka buru-buru serunya, Adik Leng Buru-Buru So B. W. Leng memberi hormat seraya memanggil pula dengan merdu, Eng Koh Eng sambil memegangi tangannya kakeknya dia mengawasi wajah pemuda itu, sedang sikapnya juga secara tiba-tiba menjadi alim dan sopan santun. Itek Ang segera tertawa kepada T. N. K. H. I. ujarnya lebih jauh, ketika Lohu baru terjun ke dunia persilatan aku telah berkenalan dengan kakekmu di kota Heng Chiu, karena saling mengagumi, kami melakukan pertandingan ilmu silat selama 10 kali dan mengikat diri menjadi sahabat. Kemudian lantaran Lohu mengagumi ilmu silat kakekmu yang lebih lihai setingkat daripada kepandayan Lohu, secara sukarlah aku mengundurkan diri keluar perbatasan dengan harapan bisa berjuang di sana, puluhan tahun perjuangan akhirnya menghasilkan seperti apa yang kuperoleh sekarang, selama 10 tahun ini hubungan persahabatan kami masih berlangsung dengan akrab dan hangat, sesudah menghela nafas panjang, terusnya, 20 tahun berselang, Lohu mendapat kabar kalau kakekmu tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui sebab musabatnya, baru saja aku akan mengutus orang untuk menyelidiki peristiwa ini, mendadak-datang seorang penduduk di sekitar tempat ini yang menyerahkan sebuah bungkusan. Ketika ku buka bungkusan tersebut, ternyata isinya adalah barang peninggalan dari kakekmu, So Ye A Ye A, jadi kau sama sekali tidak berjumpa dengan kakeku selati NKHI. Itek Ang menghela nafas panjang, katanya lagi, kakekmu menyuruh penduduk asli tersebut menyampaikan pesan yang meminta Lohu menghantar bungkusan tersebut kembali ke partai Tianlong Pei di daratan Tionggoan, waktu itu aku segera berangkat bersama penduduk asli itu untuk menuju ke tempat pertemuan mereka dengan harapan bisa membereskan jenazahnya, siapa tahu kakekmu tidak nampak ada di situ, Lohu menjadi sedih sekali, aku mengira jenazahnya mungkin sudah dilarikan binatang buas, maka dengan perasaan sedih aku pun berangkat ke daratan Tionggoan untuk menyerahkan bungkusan itu kepada kalian. Mengenai apa isi bungkusan tersebut, Lohu tidak membukanya maka juga tidak tahu, masa dia tidak mengembalikan kitab pusaka Tianlong Pei Kip tersebut Tiengka Haib telah mengalihkan perhatiannya pada penduduk asli tersebut, dengan cepat ia berkata, kalau begitu, sekarang kita cuma bisa mendapat keterangan dari penduduk asli itu. Itekang menghela nafas panjang. Setelah kejadian, berulang Kalilohu sudah menanyai orang-orang itu, tapi dia tak lebih cuma menjalankan pesan orang saja dan soal lain tidak diketahuinya, lagi pula orang itu sudah meninggal pada tiga tahun berselang, Tiengka Haib segera merasakan kepalanya menjadi pusing tujuh keliling, segenap harapannya terasa musnah dan lenyap tak berbekas. Itekang cepat-cepat menghibur. Inci, kau tak usah terlalu bersedih hati, terbayang ketika sepuluh kali aku beradu kepandaian dengan kakakmu meski kalah sedikit namun selisih pun tidak terlalu banyak, aku yakin pasti dapat membuatmu menjadi seorang jagoan yang termasuhur dalam dunia persilatan dan membangun kembali nama besar Tianlong Pei. Dengan bakatmu itu, aku rasa dalam dua tahun saja seluruh kepandaian silat yang kumiliki sudah dapat kau pelajari, apakah kau memiliki kesabaran itu Tiengka Haib tahu kalau Itekang mempunyai maksud baik terhadapnya, tentu saja kakek tersebut tidak menduga kalau ia sudah bertekad untuk mempelajari ilmu silat perguruannya lebih dulu sebelum mempelajari ilmu silat aliran yang lain. Maka dengan perasaan minta maaf katanya, So Ye A Ye A berhasrat mendidikku menjadi orang, seharusnya Eng Ji merasa bergembira hati, tapi bagaimanapun juga Eng Ji adalah seorang ketua dari Tianlong Pei, orang bisa menertawakan diriku seandainya dalam bertempur nanti ilmu silat yang ku pergunakan adalah ilmu silat bukan aliran Tianlong Pei. Oleh sebab itu, terpaksa Eng Ji harus menampit maksud baik kau orang tua, mendengar perkataan itu, Itekang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, bagus. Bocah, kau punya semangat. Besok akan kuajak dirimu untuk melakukan penyelidikan lagi di sekitar tempat kakekmu mendapat musibah, Coba kita lihat bagaimanakah kemujuranmu, T. N. K. H. I menjadi girang sekali, buru-buru ia bangkit berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Itekang. Sementara itu, dari luar pintu berjalan masuk seorang centeng yang segera membisikkan sesuatu ke sisi telinga Itekang. Mendengar itu, Itekang segera berpaling ke arah T. N. K. H. I sembari bertanya, Eng Ji, sepanjang jalan kemari, tahukah kau kalau ada seorang hwasyo dari Siaolin Pei dan Tosu dari Butong Pei yang menguntil dirimu secara diam-diam terbayang kembali akan kebaikan dari K. H. I lantas mengira kalau hwasyo dan Tosu itu adalah dua orang jago yang diutus Siaolin Pei serta Butong Pei untuk melindungi keselamatan jiwanya, maka sambil tersenyum dia menjawab. Siaolin Pei maupun Butong Pei sangat bersahabat dengan Eng Ji, boleh jadi kedua orang itu memang diutus untuk melindungi Eng Ji secara diam-diam, so ye a ye a. Harap kau jangan menyusahkan mereka, Itekang manggut-manggut. Kepada centeng itu pesannya, hwasyo dan Tosu itu bukan orang jahat, baik-baik layani mereka, centeng itu mengiakan dan segera mengundurkan diri. Hari itu juga TNKHI dapat merasakan pelayanan paling amah yang pernah dialaminya semenjak meninggalkan rumah, apalagi dilayani Sobewe Eleng yang binal dan pandai berbicara, membuat seluruh kemurungan dalam hatinya dapat diusir keluar dari benaknya. Malam itu, TNKHI dihantar menuju ke sebuah bangunan mungil di tengah kebun, menurut orang tua itu, bangunan tersebut dulunya khusus dipakai untuk menyambut kedatangan kakeknya Kentian Giyokcu. Dari sini dapat diketahui betapa tulusnya persahabatan Itekang dengan kakeknya tanpa terasa TNKHI merasa terharu sekali. Sobewe Eleng berbicara terus tanpa hentinya, ada saja bahan cerita yang muncul dari benaknya hingga larut. Malam dia baru berpamit dari kamar TNKHI dengan perasaan berat, sebelum pergi dia sempat berpesan dengan sungguh-sungguh. Engkoh Eng, bila besok kau akan pergi bersama YAYA, jangan lupa memanggil aku ya sepeninggalan Sobewe Eleng, TNKHI segera naik ke tempat tidur dan memejamkan matanya, untuk pertama kali dalam hidupnya dua bayangan tubuh gadis cantik muncul bersama di dalam benaknya. Dia berusaha untuk membanding-bandingkan kedua gadis itu tapi kenyataannya makin dibandingkan pikirannya semakin bingung. Belum lagi hasilnya diperoleh, tahu-tahu ia sudah mulai terlelap tidur. Mendadak dari luar pintu berkumandang suara ketukan lirih, TNKHI merasa terkejut dan segera sadar kembali dari tidurnya, buru-buru ia turun dari atas ranjang. Dari luar jendela terdengar seseorang berbisik dengan suara yang rendah dan berat, setan tua itu jahat dan licik, ia bermaksud busuk kepadamu Tisyao Hiap. Cepat bangun dan buka pintu, lolap ada rahasia penting hendak disampaikan kepadamu, untuk sesaat lamanya TNKHI tak bisa memberdakan apakah berita itu benar atau tidak. Dia lantas membuka pintu dan berjalan keluar. Tampak seorang Hwasyo berdiri di tengah halaman, ketika melihat pemuda itu munculkan diri, segera ia menggapainya sambil berseru, cepat kabur di sambarnya tangan TNKHI, kemudian dengan melompati dingin pekarangan kabur menuju ke arah pegunungan di belakang benteng sana. Di satu pihak Hwasyo itu menyeret TNKHI meninggalkan kamarnya, di pihak lain muncul seorang Tosu dalam ruangan itu, ia mengeluarkan dua benda dan segera diletakkan di atas meja. Kemudian dia tekan kuat-kuat sehingga di atas permukaan meja itu muncul bekas dari dua macam benda tersebut. Kemudian ia baru melompat keluar dari kamar dan kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, suasana dalam benteng keluarga Soh menjadi sangat gempar ketika mengetahui lenyapnya TNKHI. Itek Angso sempak segera memburu ke kamar TNKHI. Begitu melihat dua buah bekas di meja balka itu, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Sobewe eleng dengan perasaan ingin tahu segera bertanya, yaa yaa, bekas apakah ini? Apakah engkoh ti sudah dilarikan oleh mereka kurang ajar benar orang-orang Siaw Limpey dan Butongpey? Serulit Tek Angso sempak dengan marah, berani betul tidak pandang sebelah matuk kepadaku dan membuat keonaran di sini. Kalau tidak ku beri sedikit pelajaran, malu aku menjadi seorang jagoan dari luar perbatasan sambil berpaling dan melotot ke arah Sobewe eleng. Serunya, Budak, cepat panggil kemari ayahmu sambil menjulurkan lidahnya Sobewe eleng menghiakan, segera dia lari keluar dari kamar. Tak lama kemudian Naing Siu Susu Pengguan sudah diajak menuju kamar itu. Begitu melihat kedatangan Naing Siu Susu Ye Tek Ang segera berseru dengan nyaring, Siaw Limpey dan Butongpey sungguh terlalu menghina orang, berani benar mereka menculik orang dari dalam benteng kita. Segera turunkan tanda perintah Mek, Ye Uciam Leng dan kumpulkan Tiangpek Sem Nio, tiga burung dari Bukit Tiangpek, Heksan Capewe E.K.H.I., delapan belas penunggang kuda dari Heksan, Pek Sui Su.Kui, empat setan dari Pek Sui, dan Buansan Siangko I, sepasang siluman dari Buansan, untuk mengikuti aku menuju ke daratan Tionggoan. Kemudian kau kumpulkan lagi segenap jago nomor wahid, di luar perbatasan dan di dalam setengah bulan kemudian menyusul aku di daratan. H.M.M. Akan kulihat, dengan mengandalkan apakah sehingga mereka begitu berani-berani berbuat kurang ajar, Naim Siu Su Suu Pengguan membuka mulut ingin berbicara, tapi segera dicegah Itek Ang sambil katanya, keputusanku sudah bulat, urusan lain aku masih bisa menerimanya, tapi kalau ada orang berani menghina dan menganiayanya Tian Liyong Pei, aku tak bisa berdiam diri saja. Sekalipun Itek Ang sudah tua usianya, namun wataknya masih berangasan, apalagi kalau sudah marah, keputusan yang telah diambil untuk mencoba kekuatan Siu Lim Pei dan Butong Pei tak bisa diurungkan lagi. Sobewe Leng yang berada di sampingnya dengan cepat membakar hati kakeknya, serunya, betul yaa yaa, jika kau tidak bisa membalas dendam buatengkoheng, percuma menjadi jagoan di sini budak Siala Naim Siu Su Suu Pengguan segera membentak, siapa yang suruh kau banyak usul di sini? Hayo cepat enyah dari tempat ini sobewe Leng segera menarik wajahnya menunjukkan wajah yang pantas dikasihani, pelan-pelan dia melangkah keluar dari situ, sementara sepasang matanya dialihkan ke arah kakeknya minta bantuan. Itek Ang memang paling sayang dengan cucu perempuannya itu, dia segera mendengus, nak, bereskan juga barangmu, besok ikut yaa yaa berangkat ke daratan Tionggoan untuk menambah pengalaman sobewe Leng segera membuat muka setan kepada ayahnya, kemudian cepat-cepat melompat pergi. Naim Siu Su Suu Pengguan yang menyaksikan keadaan ini cuma bisa menggelengkan kepalanya belaka, dia pun segera beranjak pergi untuk melaksanakan tugasnya. TNKHI diseret oleh Hwesio itu menuju keluar benteng, tak lama kemudian mereka sudah menelusuri tanah perbukitan, satu jam sudah mereka melakukan perjalanan, namun Hwesio tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Lama-kelamaan TNKHI menjadi curiga, ia merasa heran kenapa Hwesio itu menyeretnya pergi sejauh itu. Maka sambil menghentikan larinya di alantes berseru, Siang Su, ada urusan apakah tahu? Kalau ingin berbicara, lebih baik di tempat ini saja mendadak Hwesio itu berhenti dan tertawa seram. He-eh, 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 begitu pun boleh juga, bagus, bagus, di Cien Bun Jin. Coba kau teliti dulu siapakah lolap sambil berkata dia membalikan badan dan maju mendekat si anak muda itu. Dengan sinar mati yang tajam, TNKHI mengawasi wajahnya, kemudian jeriknya kaget, Hwan Im Sin Ang. Rupanya kau, Hwan Im Sin Ang segera tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, 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 jangan kau anggap setelah lolos dari kematian di puncak Bong Soat Hong, makakah sudah dapat meloloskan diri dari cengkeramanku, pelan-pelan TNKHI dapat menenangkan kembali hatinya, sambil tertawa dingin, ia berkata,